Pasca diterbitkannya Permendak No. 31 Tahun 2023, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Tanah Abang di Jakarta, Kamis 28 September 2023. Mendak berdiskusi dengan para pedagang di Pasar Tanah Abang terkait tantangan dan kendala perniagaan yang dihadapi saat ini. Mendak juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menciptakan persaingan perdagangan yang adil melalui Permendak No. 31 Tahun 2023 yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menegaskan, pemerintah pusat kini hanya mengizinkan sosial media sebagai alat promosi. Sosial media, kata dia, tak diperkenankan untuk berjualan. Salah satu yang terkena kebijakan ini adalah platform TikTok Shop. Ia menyatakan bahwa aturan peraturan Menteri Perdagangan Permendak No. 31 Tahun 2023 wajib ditaati dan akan diberikan syarat bagi pelanggaran yang melanggar aturan dari Kementerian Perdagangan Kemendak dan Kominfo. Dikutip dari laman kemendak.go.id sebelumnya, pusat penjualan tekstil terbesar di Indonesia, Pasar Tanah Abang Jakarta, mulai sepi pembeli. Akibatnya banyak toko yang tutup karena bangkrut. Selain itu, beberapa toko di pasar tersebut terpaksa tutup karena keterlambatan pembayaran biaya puluhan juta rupiah. Pelanggan saat ini lebih memilih berbelanja online, itulah sebabnya pelanggan Pasar Tanah Abang mengalami tingkat penurunan yang drastis. Tim Redaksi Fajar TV Fajar Radio melaporkan.